Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau DP4KB Tanjung Jambung Barat mencatat dari Januari hingga 13 Juli terdapat 12 kasus yang terjadi pada perempuan dan anak yang mayoritas adalah kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit Pemberdayaan Perempuan DP4KB Tanjung Jambung Barat T.C. Hariati. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau DP4KB terdata 12 kasus yang terjadi terhadap perempuan. Dari 12 kasus tersebut berbeda-beda yakni dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual serta pesikis dan juga KDRT. Dijelaskan oleh Kabit Pemberdayaan Perempuan DP4KB Tanjung Jambung Barat T.C. Harianti bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan memang kerap terjadi dan pihaknya juga berhasil menangani kasus tersebut sesuai aturan. Dizi mengatakan pihaknya selalu menyelesaikan kasus dengan duduk perkara hingga tuntas terutama terhadap para korban kekerasan rumah tangga. Diakui Dizi bahwa dari 12 kasus tersebut rata-rata merupakan kasus pelecehan seksual yakni terdapat 8 kasus, pesikis 3 kasus, KDRT 1 kasus, dan lainnya 1 kasus. Meski demikian, Dizi mengatakan jika dibandingkan tahun lalu, kasus kekerasan perempuan justru sedikit meningkat dari tahun lalu yang hanya sebanyak 8 kasus. Dirinya juga berharap tidak ada tambahan kasus lagi ke depannya. Ya, di bidang kami, khususnya di bidang perempuan, itu kasus-kasus yang sudah pernah ditangani di tahun 2022, dari bulan Januari sampai 13 Juli, 2022 itu ada 5 kasus, yaitu seksual, kekerasan terhadap perempuan anak itu dalam bidang seksual, itu ada 8 orang, yang terdiri dari laki-laki satu orang, dan perempuan 7 orang. Nah, itu tidak kekerasan yang sempatnya pesikis, ya. Pesikis itu, itu jumlahnya 3 orang, dengan laki-laki 2 orang, dan perempuan 1 orang. Lebih lanjut, Dizi menambahkan terkait maraknya kasus begal payudara terhadap perempuan yang terjadi di kota Kuala Tunggal, yang mengimbau kepada perempuan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara, serta memilih jalan yang ramai untuk dilewati, sehingga terhindar dari begal payudara. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.